Pemerintah tolonglah kita yang di pelosok-pelosok, yang di dalam-dalam ya, jangan yang di pinggir jalan raya gede-gede begini aja pak, kasihan kita di dalam tuh ya, dari pertama kebanjiran sampai sekarang belum pernah dapet apa-apa. Saya nyari beras pak, muter-muter kemana-mana, gak ada. Kalaupun ada harganya seliter 10 ribu, sedangkan kita gak punya uang. Bukan selagi-selagi, saya pengen nangis setiap hari juga ngeliat begini. Udah kita gak dapet duit, gak punya uang ya. Makan, lapar anak kita mau makan bagaimana. Inilah curahan hati Asih. Ia adalah salah satu korban banjir yang ada di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Wanita berusia 30 tahun ini tidak tahu harus berbuat apa, kala banjir menerjang rumahnya. Asih tidak sendiri, sekitar 4.000 warga lainnya juga mengalami hal serupa. Ya, sudah sejak selasa 15 Januari 2013, luapan air merendam rumah warga. Muara Baru memang berada di dataran rendah Jakarta, tepatnya di pinggir pantai Jakarta Utara. Di wilayah ini, ketinggian tanah diperkirakan turun sekitar 18 cm setiap tahun. Apalagi sebagai daerah hilir Sungai Ciliwun, banjir pun terus terjadi. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Jalan Muara Baru, tepatnya di Penjaringan Jakarta Utara. Dan di sini, ketinggian air sudah mencapai 70 cm. Terbayangkan, jika saya berjalan menuju ke lebih jauh lagi, posisi ketinggian air bisa diprediksi sekitar 2 meter. Banjir yang melanda Jakarta memang selalu menyisakan banyak cerita pilu, tak terkecuali di wilayah ini. Geretan kiosk pasar tutup, denyut ekonomi terhambat. Kendaraan-kendaraan terdampar dan terendam luapan air. Sebagian besar warga sudah berada di pengungsian, namun bantuan yang diharap-harapkan tak kunjung tiba. Hingga Sabtu sore 19 Januari 2013, korban banjir di wilayah ini masih menunggu uluran tangan. Namun, masih banyak pula warga yang mencoba bertahan. Banjir adalah masalah tahunan Jakarta, namun hingga saat ini belum ada solusi jitu untuk mengurai masalah ini.